Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Josh Grab Nursery Pada video kali ini saya akan update hasil pemangkasan pembuahan varian Memory of Smellep Jadi anggur ini sudah berbuah dua kali dan ini termasuk varian yang genjah atau sangat mudah untuk dibuahkan untuk varian Memory of Smellep ini pupuk generatifnya hanya satu kali sama seperti yang saya upload di video sebelumnya bahwa pemangkasan pembuahan yang saya lakukan aplikasi pupuk generatifnya saya berlakukan hanya satu kali dan seperti ini hasilnya bisa dilihat ini bunga anggur varian Memory of Smellep cukup bagus ini pun sama sudah kelihatan ya ada bunganya ini juga terlihat seluruh yang di sebelah bunga kita potong supaya nutrisi fokus ke bunga anggur ini ini varian Memory of Smellep ya ini saya rentananya saya tumbuhkan 4 bat di tersier terujung ini saya pecahkan 4 bat 1, 2, 3, 4 tapi bat keempat ini sampai sekarang belum seprut yang seprut baru 3 dan dari 3 bat yang seprut ini masing-masing membawa klaster bunga contohnya seperti ini ini bisa dilihat lalu yang ini ada bunganya ini pun sama ada bunganya kita lanjut ke tersier yang lain yang disini ini juga sama kasusnya jadi saya ingin memacahkan 4 but terujung tapi yang seprut hanya 3 yang keempat ini tidak sampai sekarang belum seprut ini kelihatan bawa klaster bunga berpindah ke sini juga sama bawa klaster bunga dan yang di ujung juga bawa klaster bunga jadi varian memory of smellep ini termasuk varian yang tergolong sangat genjah atau mudah dibuahkan jadi perlakuan pada pohon ini ketika saya melakukan pemangkasan sebelumnya saya telah aplikasikan secara rutin pupuk vegetatifnya POC dan PSB seminggu sekali lalu pupuk generatif satu kali satu minggu sebelum pemangkasan setelah kita lakukan pemangkasan langsung kita spray dengan bungi dan insektisida bungisida dan insektisida tujuannya adalah untuk menghindarkan mata tunas yang baru ini nanti tubuhnya gosong akibat terkena hamatrip kemudian alat sen yang kedua untuk menghindari serangan kutu kebul kutu kebul seringkali meninggalkan telurnya di mata bat atau di tunas bat ini dan ketika mata tunas ini seprut atau pecah daunnya melungkar karena terserang langsung oleh kutu kebul yang baru menetas jadi salah satu penyebab buah burik adalah serangan hamatrip dan kutu kebul itu salah satu yang menyebabkan buah anggur tidak mulus dan burik jadi pengaplikasiannya pada saat kita selesai melakukan pemangkasan seperti ini misalkan ini ini setelah kita pangkas pembuahan langsung kita spray bungi dan insek nah setelah tumbuh seperti ini ini aman ya tidak terserang oleh hamatrip maupun kutu kebul daunnya mulus tidak gosong dan tidak melungkar kita kita tidak melakukan penyemprotan bungi dan insek bungi dan insek kita aplikasikan kembali setelah selesai polinasi atau bunga mekar penuh dan terbentuk beri anggur yang kecil-kecil disitu kita mulai aplikasikan kembali bungi sida dan insek di sida untuk menjaga buah anggur ini dari serangan hama dan jamur untuk insek yang saya gunakan saya menggunakan insek disida berbahan aktif abamektin atau abacel untuk bungi sidanya amistartop dan alhamdulillah di tempat saya ini cukup efektif kedua bahan tersebut untuk mengatasi serangan hama dan jamur di kebun saya ini kawan-kawan boleh menggunakan mark yang lain tetapi itu yang saya sampaikan adalah yang saya gunakan di stersier yang ke sebelah sana pun sama ini juga membawa kluster bunga terlihat ya jadi varian memory of smell ini saya tanam di pot 100 liter dengan campuran media tanam seperti biasa saya campurkan cangkang telur atau remukan cangkang telur varian genjah berikutnya adalah varian frakren roots ini sudah keluar bunga juga untuk varian ini ini sudah beriset jadi beriset itu adalah proses setelah polinasi atau penyerbukan selesai bunga mekar dan berbentuk beri anggur kecil-kecil seperti ini ini yang kita sebut beriset beriset terjadi pas kapul bloom atau bunga selesai penyerbukan ini cukup bagus untuk buahnya atau berisetnya varian frakren roots ini sama juga varian frakren roots jadi frakren roots ini kita pangkas di dua mata tunas saja juga berhasil membawa klaster bunga kelihatan jadi ini salah satu varian genjah selain varian genjah yang lain seperti jupiter dan lainnya frakren roots dan memory of smell ini setiap saya melakukan pemangkasan selalu berhasil membawa bunga kalau ini varian taldun ini bunganya belum full bloom masih parot atau brokoli untuk varian taldun ini bunganya seperti ini cukup banyak ini nanti di sebelah sini ada varian sansekerta masih sama belum penyerbukan ini juga sama varian sansekerta kelihatan bunganya jadi di fase ini kita tidak aplikasikan bungi dan insek bunganya baru membentuk brokoli jadi bungi dan insek nanti kita aplikasikan kembali setelah selesai penyerbukan atau variset itu yang saya lakukan di kebun saya ini karena kalau kita aplikasikan bungi dan insek dosisnya terlalu berlebih juga menyebabkan beri ini menjadi kosong beri-beri seperti ini brokoli ini kadang-kadang kalau terkena bungi dan insek dosisnya berlebih karena tidak tepat kita mengaplikasikannya atau salah waktu juga menyebabkan beri anggur ini menjadi kecoklat-coklatan atau seperti hangus yang menyebabkan beri ini gagal penyerbukan atau mengganggu dalam proses penyerbukannya sehingga gagal menjadi buah seperti itu jadi ini video update-nya daripada hasil pemangkasan varian memory of smart jadi semua video yang saya buat selalu saya update baik berhasil maupun gagal jika berhasil kawan-kawan bisa menirunya atau mencontohnya jika gagal saya harus belajar banyak lagi tentang beberapa varian ini tetapi yang pasti varian ini adalah varian genjah karena setiap saya melakukan pemangkasan pembuahan selalu berhasil membawa kluster bunga sekian dulu semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati